Seperti Sayyidina Umar bin Khotob. Sayyidina Umar bin Khotob ini kurang berani apa hadirin? Iza salaka Umar fadjan, salaka syaiton fadjan akhor. Jangan lagi manusia, setan ketakutan. Kalau jalan di kampung, setan lihat ada Sayyidina Umar, calik jalan lain. Itu Sayyidina Umar. Kita orang ini, kalau Sayyidina Umar jalan di kampung, ini setan pedi, menungso pedi. Setan takut. Tapi Sayyidina Umar yang seperti itu ditakuti itu semuanya, gimana beliau takutnya kepada Allah? Kita tahu enggak, Sayyidina Umar ini suatu saat, Sayyidina Umar ini kan suka ngetes. Ini pemimpin yang soleh, dia itu suka masuk ke masyarakat. Rumahnya orang yang menipu, dia tahu yang minum Khomer, yang ingin. Beliau betul-betul perhatian dengan Nahim Munkar. Suatu saat, ada Ra'il Agnam, pengembala domba. Pengembala domba ini lagi mengembala domba, dites sama Sayyidina Umar. Orang itu enggak tahu kalau dia Amirul Muminin, Umar bin Khattab. Didatangi sama Sayyidina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inti gembala domba-domba ini, pengembala domba ini. Ana beli satu domba-domba ini. Katanya, eh Sheikh, Ana Ra'i. Aku ini cuma pengembala, ini bukan milikku. Kata Sayyidina Umar. Ana beli. Bilang ke Tuanmu, kalau kambing ini dimakan oleh terigala. Agak lahudib. Selesai. Nanti kalau istilahnya orang yang enggak percaya, nanti anak bilang ini. Diajak. Kong kali kom. Ngetes Sayyidina Umar. Tahu enggak apa jawabannya orang tadi? Galiahadah. Fa'aynallah. Eh, terus dimana Allah? Ketika menyebut A'aynallah, semakut Sayyidina Umar. Bukan ketika itu aja. Mengingat A'aynallah, Sayyidina Umar, kalau pas jadi imam, ketika Allah, ketika beliau nyebut Allah, ingat katanya pengembala domba A'aynallah, semakut. Nah, jadi ngimami. Ingat kata-kata A'aynallah, terus dimana Allah? Langsung pingsan. InsyaAllah ya. Ini orang yang berani. Yang enggak kenal takut dalam medan perang. Dan mempunyai keyakinan yang tinggi. Sebagaimana Imam Haddad menyampaikan yang membuat setan lari dari Sayyidina Umar. Bukan cuma keberanianya, yakinnya kepada Allah. Maka daripada itu, Seperti itu mereka, Tapi mereka punya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah ta'ala, Ya'kul ma'ro'aytu ahadan aktharu khusyuan minal Hasan. Yakni Hasan bin Saleh. Rahimahullah. Abu Sulaiman berkata, Aku enggak pernah lihat orang yang khusyuk setiap harinya, Seperti al-imam Hasan bin Saleh. Suatu malam beliau itu, Bangun malam sampai subuh. Mengulang-ulang, Sabda dan firmanya Allah subhanahu wa ta'ala, Tentang apa mereka bertanya-tanya? Mereka bertanya-tanya karena ada kabar besar yang datang. Yang mereka ketika itu berselisih. Intinya kiamat. Diulang, Diulangi kata tersebut, Hingga waktu fajr, Beliau pingsan sampai fajr, Nggak bisa meneruskan sholatnya, Hingga, Dan ketika beliau pingsan, Bangun, Wuduk lagi, Baca lagi, Wuduk apa namanya, Pingsan lagi. Terus seperti itu. Bahkan Al-Habib Omar bin Abdul Rahman La'abtos juga seperti itu. Al-Habib Omar bin Abdul Rahman La'abtos itu, Kalau malam kiamul-lelnya kunut, Sampai subuh. Nggak sampai habis kunut sampai subuh. Mulai-mulai kunutnya. Begitulah mereka orang-orang sholihin. Ya ikhwani, Kita yang mestinya lebih takut dibanding mereka. Ini karena hati kita yang sudah keras, Dan ma'rifah kita kepada Allah, Pengenalan kita kepada Allah yang kurang. Maka kita berharap, Agar Allah mengkaruniakan kepada kita rasa takut, Hingga insya Allah, Kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Amin.